Intro Kekuatan pertahanan yang dikombinasikan dengan daya kendaraan yang mumpuni serta karakteristik kinerja penerbangan menjadikan pesawat ini beroperasi secara lebih efektif di wilayah udara yang dijaga geta Jet tempur ini mampu menetralisir ansaman kudal darat ke udara dan menembus penting pertahanan udara dengan sistem perperangan elektronik canggih serta suar yang dibawanya Jet tempur Sukhoi Su-34 adalah variasi dari pesawat tempur Su-27 mempertahankan data letak dasar dan konstruksi Su-27 dengan konfigurasi sayap konvensional tinggi dan sebagian besar dari peralatan onboard Perubahan kontur ada di bagian hidung karena menjadi tempat radar canggih untuk menghindari deteksi radar Kursi pilot dan navigator tidak depan belakang tetapi berdampingan Fitur ini memungkinkan dua kru untuk berkomunikasi lebih efektif dalam situasi apapun tanpa menggunakan radio Selain itu menghilangkan keharusan untuk panel kontrol kedua karena sebagian besar pengendalian dapat dilakukan secara bersama-sama Desain seperti itu memungkinkan untuk komunikasi langsung antarakan pilot dalam situasi yang darurat dan sistem tekanan khusus Membuat udara di kabin bernapas hingga ketinggian 10 km menghilangkan kebutuhan masker oksigen di bawah ketinggian itu Kokpit juga memiliki ruang yang cukup untuk pilot berdiri dan berjalan-jalan atau bahkan untuk meminum teh selama penerbangan jarak jauh Kapasitas tangki bahan bakar internal telah ditingkatkan serta peningkatan beban take-off berat Sebuah rada ditempatkan menghadap ke belakang juga ditambahkan di bagian ekor Su-34 memiliki panjang 23,3 meter dan tinggi 6,4 meter dengan rentang sayap 14,7 meter Pesawat ini memiliki layanan langit-langit 14,650 meter dan rentang terbang 4.500 km tanpa pengisian bahan bakar dan 7.000 km dengan pengisian bahan bakar Su-34 dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan 12 cantelan yang dapat membawa berbagai jenis rudal udara ke udara dan udara ke permukaan, roket, dan bom udara Pesawat yang oleh pilot Rusia diculigi duckling karena hidungnya mirip paru itik tersebut tidak dirancang untuk aerobatik Tetapi juga dapat mengalami overload hingga 7.5G overload yang dialami oleh pilot ketika mereka melakukan manuver aerobatik Pesawat dua kursi Su-34 ini mampu beroperasi sama efektifnya pada siang dan malam dan dalam setiap kondisi cuaca Pesawat ini menggambungkan tiga pesawat yakni jet tempur, pesawat terbang serangan, dan sebuah pembom garis tepat Su-34 dapat melawan setiap serangan udara dan efektif mengajukan target darat Selain itu dapat terbang dalam waktu tak terbatas dengan hanya dibatasi oleh kemampuan fisik pilot Saat ini jet Su-34 dilengkapi dengan hibin yang mengganggu pengoperasian radar musuh membuatnya praktis dan tidak terlihat Namun militer Rusia berencana untuk mengantinya dengan tarantul yang lebih paru Yang mampu menyembunyikan beberapa jet dalam kelompok serangan dari radar musuh pada saat yang sama seperti jubah tembus pada Gimana guys? Kira-kira TNI membutuhkan pesawat seperti ini atau enggak? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya Semoga ulasan ini bermanfaat Saya Ofin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh